Selamat Anda diterima bekerja di kantor kami. Setiap hari, kita melihat begitu banyak orang yang ingin menjadi sukses. Kita kadang lupa kalau sukses itu tergantung usaha kita. Bisa juga sukses itu relatif. Ada yang sukses karena usaha, dan ada juga karena keberuntungan. Namun, aku memilih menempuh keduanya. Aku beruntung kuliah di UM pare-pare, dan aku berusaha seserius mungkin mengikuti setiap hal yang ada di dalamnya. Oh ya, salah satu mahasiswa UM pare-pare, fakultas ekonomi yang merasa beruntung bisa kuliah di UM pare-pare. UM pare-pare adalah sebuah universitas terbesar di utara Sulawesi Selatan, yang saat ini terdiri dari tujuh fakultas. yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Agama, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Hukum. Serta program Paskasarjana, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, dan Agribisnis. Serta program Doktor Pendidikan Agama Islam. Awalnya, aku merasa kalau kuliah itu sangat berat. Banyak loh teman-temanku yang setelah lulus sekolah langsung kerja. Atau bahkan ada yang langsung menikah. Tapi aku percaya pendidikan yang tinggi akan lebih mencerahkan masa depan. Aku yakin itu. Meski harus bangun pagi, aku tetap menikmati segala rutinitas ini. Mendi buru-buru, pakaian buru-buru, bahkan terkadang, udah di jalan masih lupa sama buku. Kuliah itu asik! Serius! Terkadang kita bingung mau pakai baju apa lagi buat ke kampus. Terkadang kita bingung penampilan gimana lagi hari ini. Terkadang kita bingung memilih keselesian warna antara atasan dan bawahan. Tapi itu semua gak terlalu penting sih, meskipun ada juga yang mementingkannya. Tapi bagiku, yang terpenting adalah aku merasa rugi kalau gak dapat apa-apa dari penjelasan dosen saat di kelas. Itu rugi teman-teman. Rugi waktu, rugi biaya, bahkan rugi penampilan. Serius! Uang yang dikasih sama orang tua mestinya terganti dengan ilmu pengetahuan yang kalian dapat di kelas. Ups! Ingat ya, dapat gebetan baru di kampus itu gak penting teman-teman. Gak ada hubungannya sama penyelesaian kuliah kalian. Hehehe Aku ingin sedikit menjelaskan tentang gimana sih rasanya menjadi mahasiswa itu. Mahasiswa itu kadang ada masanya kita akan selalu membuat tugas. Tugas kelompok, tugas harian, tugas individu, dan bahkan tiap dosen punya tugas yang berbeda-beda. Hai, ini Belajar Baru. Hai semua. Ya. Tugas ini, Tugas ini, Tugas. Eh, lu udah belum tugas ini yang dari Pak Juh? Ya ampun tugas apa itu, gue lupa. Eh, gimana sih lo? Hayo lo, hari ini kan ada kelasnya. Oh, tugas itu? Oh, udah kok. Tadi malam berjajah. BTW, gak nyangka ya, bentar lagi kita skripsi, terus habis itu sidang, terus habis itu lulus deh. Asik, semoga kita bisa lulus bareng ya. Amin. Namun, jangan merasa tertekan sama tugas. Justru, aku yakin kok, tugas-tugas itu bakalan menjadi modal kita di masa depan. Serius, Tugas-tugas itu akan membuat kita mengerti tentang bagaimana mencerahkan persoalan-persoalan kita di dunia kerja nanti. Mengajarkan kita tentang bagaimana mengulah waktu kita. Bahkan, mengajarkan kita tentang manajemen hidup kita sendiri. Terkadang, menjadi mahasiswa itu seperti menjadi mesin dunia. siang dan malam terkadang tidak bisa dilewatkan. Terima kasih telah menonton! Jangan pernah melupakan siapa pencipta kita. Siapa penentu segala hal yang ada pada diri kita. Siapa zat yang akan mengatur, melindungi, memberi rezeki, memberi kemudahan, memberi segala hal yang kita inginkan, bahkan, memanggil kita kapanpun dia mau. Dialah, Allah. Apapun rintangannya, jangan sampai pernah mengurangi niat dan tegat kita untuk menuju sebuah kesuksesan. Dan aku akan tetap terus tabah menikmati momen ini. menjalani rutinitas ini, menjawab setiap tantangan, setiap tugas tantang menjawab, setiap amanahnya terhadap, khususnya amanah orang tuaku yang ingin melihat anaknya berhasil. berhasil. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.